Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman subscribe berikut semua Seperti biasa kita akan unboxing Hasil berburu kemarin Hari ini saya mendapatkan Pusaka-pusaka yang lumayan unik Dan sangat langka Kita cek satu-satu pusakanya Yang pertama saya mendapatkan Sebuah pedang Handalnya terbuat dari kayu dan bilahnya Masih full karat Unik sekali pedang ini Kalau menurutku ini pedang Berdapur mandau Tapi handalnya bukan Bukan orinya ini gantian Masih full karat Ini hasil temuannya Bila masih lumayan tebal Ini saya harus bersihkan Minimal kalau kartu-kart gini Tiga hari sampai empat hari Nah itu bisa bersih lagi Karena kartunya lumayan tebal Jadi agak lama Dapur mandau Ini khas Kalimantan Dan kita cek satu lagi Satu lagi Saya mendapatkan Sebuah tombak yang lumayan Ukuran sangat besar Ini jarang Ini jarang dapat Yang tombak ukuran sangat besar Kayak gini Ini bernama Tombak Nenggolo Ini model berongsongan Tombak Nenggolo Ukurannya sangat besar Biasanya ukurannya sangat kecil Ini sangat besar Ini sangat jarang juga Kalau tombak-tombak kayak gini Karena ukuran sangat besar Jadi sudah jarang Karatnya Lumayan tebal juga Ini bisa sampai Tiga hari nih Bersihkan Kayak gini Kalau pakai alami Bisa empat hari Kalau pakai kimia Mungkin satu hari Tapi kalau pakai kimia Itu kurang bagus Jadi kita harus pakai yang Original Yaitu pakai jeruk tipis Sama air kelapa Itu bisa Tiga hari Tapi hasilnya akan maksima Tombak Nenggolo Itu sudah sangat jarang Yang apalagi ukurannya sangat besar Itu sangat jarang Jadi beruntung banget Saya mendapatkan tombak Yang berukuran sangat besar Kayak gini Jadi saya beruntung banget Tombak Nenggolo Dan bilai samping ini sangat tajam Ujung Meruncin Tenawa pusaka ini Ini sangat berbahaya Karena masih sangat tajam Bedungnya juga unik Tombak-tombak kayak gini Bedungnya sangat unik Kita cek